Intro Ya Pak Wali, tadi kan kita sudah banyak berbincang mengenai UMKM yang ada di kota Baobau ini lalu juga bagaimana pertubuhan ekonomi di kota Baobau Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nggak Pak Wali Apa yang menjadi program strategis dari pemerintah kota Baobau sendiri untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di kota Baobau ini Pak? Ya sebagai sebuah kota yang masuk kategori kecil dan letaknya strategis maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh kota adalah membangun infrastruktur perkotaan agar kota ini benar-benar bisa melayani dinamika ekonomi daerah sekitar karena kota Baobau yang terletak di tengah beberapa kabupaten kota lainnya ini harus memainkan peran-peran sebagai hub itu sehingga infrastruktur perkotaan harus kita siapkan Pertama kami akan memandahi bandara Bandara harus diperpanjang, diperlebar, terus terminalnya diperbesar ini untuk menampung jumlah penumpang yang insya Allah nanti akan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah sekitar Kemudian kita akan memperpanjang dan memperlebar pelabuhan Agar fungsi kepelabuhanan baik sebagai bongkar muat maupun untuk penumpang juga bisa lebih nyaman Karena dari pelabuhanlah kemudian perekonomian ditumbuh Kemudian jalan lingkar Kami sekarang lagi membangun jalan lingkar, lingkar luar kota Ini untuk membuka kait terisolasian dari kota kami ini Sehingga ruang-ruang yang masih selama ini belum tersentuh pembangunan itu bisa terbuka dengan adanya ruas jalan baru Nah inilah yang terus kami upayakan Satu tahun terakhir ini kita genjot Dan paling tidak kita membangun kerangka dasarnya Kerangka dasarnya Ya sehingga nanti siapapun nanti akan mengembangkan, melanjutkan Kita sudah punya landasan yang kokoh untuk membangun kota yang ideal Berbicara mengenai sejumlah infrastruktur yang sedang selama ini berproses untuk dibangun Begitu, nah beberapa waktu yang lalu kan Presiden Joko Widodo ini sempat berkunjung ke kota Babau Adakah yang menjadi perhatian khusus nih Pak untuk kota Babau ini? Iya, pertama beliau menyampaikan agar benteng keraton direvitalisasi Beliau sudah menyampaikan itu Bahkan dari kementerian PU Satu hari setelah beliau tiba di Jakarta Sudah ditinai lanjuti Satu kesyukuran bahwa Presiden hadir di tempat ini Proses percepatan itu menjadi lebih baik Kemudian ada jembatan penyuhubung Buton Munah Juga kita akan sarankan menjadi program strategis nasional Karena ini akan menghubungkan dua pulau Sehingga keterjangkauan dan ketersediaan sembilan bahan pokok Kemudian kebutuhan masyarakat itu benar-benar terjamin Berarti itu secara tidak langsung juga mendukung pertumbuhan ekonomi ya Pak ya di kota Babau ini? Itu, utamanya dari sisi para wisata Karena sebagaimana saya katakan di awal bahwa para wisata itu harus didukung dengan infrastruktur perhubungan Perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan darat Kalau ini tiga matra perhubungan ini dikeluar dengan baik Saya percaya akan banyak orang yang datang ke bau-bau Karena bau-bau sudah punya daya jual sebenarnya Dari sisi para wisata, dari sisi kebudayaan, dan kesejarahan Banyak hal yang bisa di eksplore di bau-bau Bau-bau ini pun juga berkali-kali saya katakan bahwa Kaya akan warisan budaya dan juga punya UMKM yang kuat Untuk menunjang perekonomian di kota bau-bau Dan juga beberapa program strategis dari pemerintah kota bau-bau Yang saat ini sedang dikerjakan untuk semakin menambah pertumbuhan ekonomi di kota ini Pak Lantas, apa kemudian yang menjadi target pemerintah kota bau-bau ke depan Dan bagaimana kemudian caranya untuk mencapai target tersebut Pak? Ya, kami sekali lagi ingin memanfaatkan posisi strategis itu Kami tidak punya kemampuan apa-apa Tidak punya sumber daya yang unggul Sebagai mana daer-daer lain punya tambang Kami tidak punya apa-apa Tapi kami punya posisi strategis Inilah yang kami manfaatkan Kita benahi serna-perasarana perkotaannya Kita benahi infrastruktur penunjang Sehingga dinamika pertumbuhan perekonomian di kawasan ini Itu denyutnya dari bau-bau Yang serap bau-bau Itu yang kita terus upayakan Saya punya pertanyaan penutup Pak Apa kemudian satu kalimat yang pas untuk menggambarkan bagaimana kota bau-bau ini Pak? Iya Jadi bau-bau adalah pewaris kejayaan masa lalu Nusantara Pewaris kejayaan masa lalu Nusantara Masa lalu Nusantara Iya, karena disinilah Kalau melihat sejarah Sejarah terbentuknya kerajaan, kesultanan Itu yang menyusun komunitas di kepulauan ini Itu datang dari berbagai macam sumber Ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Cina Dan dari tempat-tempat lain berkumpul disini Membangun sebuah komunitas Bersepakat bersama Membangun sebuah kerajaan Membangun sebuah komunitas yang kuat Membangun sebuah perdaban baru disini Dan perdaban baru itulah yang menjadi perdaban unggul di kawasan ini Kalau ingin melihat Nusantara masa lalu seperti apa Kok warisannya ada disini Silahkan datang di bau-bau Bisa melihat bagaimana Nusantara masa lalu itu ada di bau-bau Baik Luar biasa Pak Wali Atas penjelasannya selama ini Dan terima kasih juga Pak Sudah menyambut dan menerima saya disini Pak Dan di bau-bau berkeliling Melihat situs sejarah Lalu juga UMKMnya seperti apa Tentunya semoga ke depan Apa yang diharapkan sama Pak Wali ini Bisa segera terrealisasikan Pak Terima kasih Semangat Pak Terima kasih Pak Terima kasih Kami semua berharap seperti itu Bau-bau bisa menjadi mahanit baru Untuk para wisata dan perekonomian di kawasan ini Kekayaan warisan leluhur Melalui budaya dan sejarah Merupakan salah satu potensi pariwisata Kota yang dapat mendongkrak perekonomian di kota bau-bau Tak hanya membangun sejumlah infrastruktur Namun juga membangun karakter masyarakatnya Berdasarkan nilai-nilai kesultanan Buton Terus dilakukan oleh pemerintah kota bau-bau Untuk menjadikan kota ini sebagai magnet baru Peradaban kota dunia Di Kepulauan Buton, Sulawesi, Tenggara Dari kota bau-bau Untuk Indonesia Terima kasih Selamat datang di kota bau-bau Tanah bertuah di bumi Bolimokaro, Somana Bolipo Kota bau-bau memiliki kekayaan warisan budaya Dan juga nilai-nilai leluhur Kesultanan Buton yang masih terus dilestarikan Tiga saat ini Tak hanya itu Berada pada posisi geografis yang strategis Yaitu terletak di tengah Kepulauan Indonesia Menjadikan kota bau-bau Menjadi salah satu pusat perdagangan Di kawasan Kepulauan Buton, Sulawesi, Tenggara Tiga Nasional Lantas, bagaimana peran dari pemerintah kota bau-bau Dalam berinovasi untuk memajukan dan juga meningkatkan perekonomian di kota bau-bau Ikuti terus perjalanan saya dari kota bau-bau untuk Indonesia Pemirsa, saya sudah berada di desa wisata Libobolio Di kawasan Benteng Kraton, Woliobuton Saya akan berbincang langsung dengan wali kota bau-bau Bapak Laude Ahmad Monianse di situs bersejarah ini Halo Pak Wali Apa kabar Pak? Ini salah satu situs sejarah di Benteng Woliw ini Pak ya Ini pemandangannya cukup indah Pak Mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada saya nih Pak Apa sejarah dibalik didirikannya Benteng Woliw ini Pak? Ya, jadi ini sebagai petanda bahwa peradaban buton di tahun 1300an, 1400an itu sudah peradaban yang tinggi Dan diwariskan kepada kami hari ini Ini adalah bekas ibu kota kerajaan Ibu kota kerajaan Dibangun oleh leluhur sebagai bentuk pertahanan Inilah yang mereka buat Dan mereka sudah wariskan kepada kami Dan ini menjadi pemicu untuk generasi hari ini Apa pemicu yang mau dibagikan? Kalau mereka sudah pernah membuat yang seperti ini Yang bertahan ratusan tahun untuk dinikmati oleh generasi berikutnya Mestinya generasi hari ini di era teknologi yang sudah maju Juga harus mewariskan sesuatu yang bisa dinikmati 2-3 generasi Atau lebih dari generasi berikutnya di tahun-tahun mendatang Ratusan tahun mendatang Nah inilah yang memotivasi kami Apakah kami sanggup membuat sesuatu yang monumental seperti mereka sudah membuat ini buat kami? Dan itu dibuat dari semangatnya dulu Pak? Harus dibuat semangat itu Kita pempangkan kepada generasi hari ini Mari berkarya Kalau menemukan yang kita bisa berkarya Si Agung ini kita mestinya harus bisa Karena teknologi hari ini mendukung upaya-upaya kita untuk membangun sesuatu yang lebih baik Dari apa yang telah dilakukan oleh mereka hari ini Berarti ini cukup filosofis ya Pak ya Dan memang juga sangat kaya akan budaya dan warisan dari para leluhur sebelumnya Selain benteng Wolio ini Pak Apalagi berengkali destinasi wisata atau potensi wisata yang dimiliki oleh kota Bau-Bau Yang bisa menarik para wisatawan nih Pak Untuk datang ke kota Bau-Bau Untuk wisatanya ini termasuk paket Lengkap? Ya Karena wisata budaya ada Wisata sejarah Kemudian wisata religi juga ada Wisata alam Misalnya air terjun Kemudian Hutan Gua Untuk wisata minat khusus ya Termasuk wisata bahari Kami juga punya pantai Punya terumbu karang Punya spot diving yang bisa dibanggakan Di Pandeni Ruwana Dan dua tempat lainnya Jadi Benar-benar kalau wisata Inilah tempat yang baik kita mulai Tentu Daerah-daerah sekitar juga punya Punya tempat wisata Tapi kami Ingin memanfaatkan posisi Bau-Bau Sebagai posisi tengah Posisi yang akan menjadi Hub Penghubung Daerah wisata Di sekitar ini Ini Bapak tadi mengatakan Kalau kota Bau-Bau punya Paket wisata yang lengkap nih Pak Lalu apa kemudian Inovasi Untuk Mendukung Pariwisata yang ada di kota Bau-Bau ini Iya Jadi Untuk mendukung itu tentunya Karena para wisata itu kan Menggeser orang Ya Harus menggeser orang Dari sesuatu tempat ke sini Nah Pasti yang harus kita siapkan Itu adalah fasilitas transportasi Baik transportasi laut Baupun udara Kepala wisata ini Kepala juga Kami Mempersiapkan Semua jalur jalan Yang menuju ke Lokasi wisata Karena lokasi wisata kami Ada beberapa tempat Yang tersebar di kota ini Dan hari ini Akses jalannya masih minim Tapi Tahun ini Dan tahun yang akan datang Itu kami akan Fokus Agar Jaringan jalan Yang menuju ke Tempat wisata itu Itu kita benahi Baik Berarti Infrastruktur Akses untuk menuju ke tempat wisata itu Akan dibenahi oleh Termasuk hari ini kita Sementang Mendorong Partisipasi masyarakat Untuk Apa namanya Membangun Apa Kreativitas Berupa sanggar-sanggar Apa semua Sehingga mereka bisa Menjadi pemain utama Di tempat itu Mereka kita Siapkan fasilitasnya Terus kita Minta Partisipasi mereka Berarti ikut mengajak Masyarakat juga ya Pak Untuk memperkaya Pariwisata itu harus Bermanfaat buat Masyarakat Tidak hanya sekedar Branding buat Sebuah kota Tapi Ujungnya adalah Bagaimana Pariwisata itu Memang mengangkat kecateraan Dengan pariwisata Lengkap yang dimiliki Oleh kota Babau Pak Ini Benteng Wolio Bagus tempatnya Pemandangannya Indah Sayang Kalau kita tidak berkeliling Mungkin kita bisa Sambil berkeliling Sambil ngobrol Sambil berkeliling Mengelilingi Benteng Wolio ini Baik Pak Pak di awal juga Sempat sebutkan Bahwa Masyarakat Yang ada di kota Babau ini Cukup beragam Berasal dari Berbagai suku Agama Dan juga ras Bagaimana Kemudian Bapak melihat Kerukunan yang terjalin Di kota ini Pak Ya Karena Mungkin kami sudah terbiasa Hidup dengan Keberagaman Sehingga Kemudian Menjadi Budaya toleran itu Benar-benar Tumbuh kuat Di kota Babau Apalagi kan Di falsafah Di Buton ini Ada yang disebut dengan Puma Mahasiaka Artinya saling Saya menyayangi Puma Mayaka Artinya kita saling Menjaga harkat martabat Pia piara Kita saling Mengayumi Apa lagi Ada empat Bahkan Al-Mahrum kemarin Wali kota sebelum saya Saya mengganti Itu menyebutnya Yang Polima itu Biji-biji kuli Tengang rasa Jadi nilai-nilai leluhur Yang pernah Hidup dan berkembang Di Buton ini Sebenarnya Sudah cukup Menjadi pranata Yang Menjaga kerukunan Di kawasan ini Luar biasa Pak Berarti nilai-nilai leluhur Filosofi dari Para leluhur ini Kemudian yang merekatkan Keberagaman itu ya Pak Saya bisa tambahkan nih Pak Kalau mau lihat Bineka Tunggal Ika Bisa datang Wujudnya ada di Belajar ya Bagaimana kebinekaan itu Dibina Dan benar-benar Bisa menjadi sebuah kekuatan Bukan menjadi sebuah kelemahan Perbedaan mestinya Harus menjadi kekuatan Rahmat sebenarnya Buat kita Kelebihan Dari sebuah perbedaan Itu Pak ya Ya betul Baik Oke baik Zepa Saya kira kita cukup disini Oke Pak Kita mau kemana nih Kita akan ke galeri Galeri Melihat lagi Kemampuan masyarakat Buton Untuk mandiri di sandang Oh di sandang Mereka punya keterampilan Untuk menenun Jadi mereka mandiri Oke menarik ini Pak Oke Pak Mirsa Jalan kemana-mana Untuk Indonesia Akan segera hadir Sesaat lagi Ayo Pak Sesaat lagi Ya Pak Kita sudah berada di galeri tenun Di Sula Bau-bau ya Pak Ya Sula Tapi sepertinya Penampilan bapenya Ada yang berbeda Pak Dari penampilan yang Di Benteng Wolio Ini apa nih Pak Yang berbeda Jadi saya sekarang Menggunakan Pakaian Dari tenunan Tenunan masyarakat Bau-bau Ini motif Dan ini termasuk Modifikasi sebenarnya Jadi ada tenunan asli Ada juga sekarang Modifikasi Tapi dasarnya sama Nah Kalau berbicara mengenai Budaya dan tradisi Pak Kira-kira apa Tradisi masyarakat Kota Bau-bau yang Sampai saat ini Masih dilaksanakan Iya Tradisi-tradisi Yang masih terus Dipertahankan Bahkan itu Sudah menjadi Jadwal tahunan Itu seperti Misalnya Kandekandeya Kandekandeya Biasanya Dibuat Untuk menyambut Tamu Atau untuk Merayakan Apa Satu Momentum terkentu Misalnya Dari dulantan Kota ini Kami akan Laksanakan juga Kandekandeya Setelah karnaval Ujungnya Kandekandeya Ada juga yang disebut Dengan Gora Noputa Gora Noputa itu Sebenarnya Budaya Buton Yang Didikasikan Untuk Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Ada memang cukup Banyak tradisi Dan juga Budaya Yang masih Buangkat Di tengah-tengah Masyarakat Kota Buton Betul Jadi memang Pembangunan Kebudayaan itu Kami benar-benar Sangat Tekankan Karena visi Visi daerah kami Menjadikan bau-bau Kota yang maju Sejahtera Dan berbudaya Sehingga Semua ritual Kebudayaan Yang pernah tumbuh Dan berkembang Itu kita Hidupkan Kita pertahankan Kita lestarikan Karena di dalam Pembangunan Kebudayaan itu Ada pembangunan Karakter Dan karakter ini Sangat penting Untuk menjadikan Sumber daya manusia kita Menjadi sumber daya manusia Yang unggul Seperti yang Leluhur-leruhur Yang sudah Lakukan Betul Kami mencoba Untuk merekonstruksi Kejayaan masa lalu itu Untuk kebaikan Masa depan Kota kita Berarti pembangunan Tidak hanya Secara fisiknya saja Tapi juga Pembangunan manusianya Karakternya Juga bayang Dikam Oke Mari kita saksikan Ke dalam Karena disini Bagian Dari salah satu Masyarakat buton Masyarakat bau-bau Yang masih mempertahankan Budaya tenung Sebagai bentuk Dari kemandirian Sandang Di komunitas Masyarakat buton Pada umumnya Dan bau-bau pada ususnya Ini disini Disini Langsung kita masuk ke dalam pak Wah disini ya pak ya Ini masyarakat Bau-bau yang terus mempertahankan Keterampilan dan kemudayaan Bertenung Halo ibu Halo ibu Halo ibu Halo ibu Galeri tenung Halo ibu Pak wali dan ibu wali Ini luar biasa ya tempatnya Tempat untuk menenun Begitu Khas kota bau-bau Dan juga motif-motifnya Ini cantik begitu bu Dan sangat autentik gitu Ini seperti apa bu Ini tenunnya bu Jadi ini tenun disini Kalau di galeri tenun sulai Itu ada dua jenis Ada yang warna alam Dan ada yang sintesis Seperti yang kita saksikan saat ini Ini yang dari Bahannya warna alam Kalau ini yang dari sintesis Mengenai motif Ini motif pengembangan Tetapi kami tetap Dengan identitas daerah Biaya-biaya Itanu Karena ini motif kearifan lokal kami Tetap mempertahankan Identitas daerahnya bu ya Nah kemarin juga salah satunya Yang dipesan oleh Pak Jokowi kemarin Yang dipakai pada saat Hood RI Yang ke-77 kemarin Itu juga tenunan khas kami Yang ditenun disini Ini ada ini mbak Coba dilihat Wah ini untuk saya bu Iya Wah cantik sekali bu Ini bisa dipakai siapa aja bu ya Wah bagaimana bu penampilan saya pak Ya bu ini kan juga tempat tenun ini adalah hasil dari pembinaan Dari Dekra Nasda dan juga PKK Kota Baubau begitu ya bu ya Ini seperti apa begitu capaian yang sudah dicapai oleh Dekra Nasda dan PKK selama ini bu? Jadi kalau Dekra Nasda ini beberapa capaiannya ya kami rajin mengikuti lomba-lomba fashion di luar daerah Untuk meningkatkan kualitas daripada penenun kami juga ada pelatihan-pelatihan Bekerja sama dengan dinas terkait yaitu dinas penundusian dan petagangan Ya dengar-dengar kan Dekra Nasda dan PKK ini menang jambore ya bu ya Betul Nah sejauh ini seperti apa juga peran dari Dekra Nasda dan PKK dalam turut serta membangun kota Baubau bu? Iya kami ini kan mitra Mitra pemerintah Baik Dekra Nas maupun PKK itu adalah mitra pemerintah Kalau di PKK semua program-program pemerintah untuk masyarakat itu PKK yang ikut mensosialisasikan sampel kemasyarakat paling bawah Kemudian kalau di Dekra Nasda sebagai mitra pemerintah ya kami melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengrajin Seperti yang kami lakukan hari ini Memberikan pendampingan kepada mereka melihat tenunan mereka termasuk motif-motif yang akan ditenun Itu juga kami melakukan pendampingan Tadi Pak Wali itu sempat menyinggung bahwa UMKM yang ada di kota Baubau ini sudah diancurkan untuk memasuki era digitalisasi seperti itu bu Nah kalau untuk tenun sendiri ini bagaimana bu? Kiprahnya apakah sudah berkiprah juga di dunia internasional atau seperti apa? Tenun ini baru kami mulai Jadi kami menggandeng desainer-desainer nasional untuk promosi Termasuk ada Musa, ada Defrico Audi yang membantu kami untuk promosi di nasional maupun internasional Para penenun kami juga ini mengikuti pelatihan digital marketing yang dilakukan oleh dinas terkait Misalnya kooperasi, perindak, itu juga mereka mengikuti Target dari Pak Wali dan Ibu Wali untuk UMKM tenun yang mengangkat warisan budaya lokal kota Baubau ini seperti apa? Mungkin Pak Wali dulu Pertama kami sangat berharap UMKM kami itu naik kelas Jadi tidak hanya mensuplai kebutuhan lokal saja Tapi juga bisa untuk kebutuhan lain Olehnya itu kami juga sekarang memperkenalkan mereka untuk bisa masuk dalam katalog lokal Sehingga nanti pemerintah daerah maupun pihak lain yang ingin membutuhkan produk ini Mereka bisa belanjanya di katalog lokal Lebih mudah dan modern juga? Lebih mudah dan modern dan pasti pasarnya bisa lebih luas Siap pengguna membutuhkan dengan jarak dan waktu itu bukan jadi hambatan Kalau Ibu sendiri seperti apa targetnya? Saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Bahwa ke depan tentu penenun kita tingkat ekonominya lebih bagus dari sekarang Ini juga semakin memajukan ya peradaban yang ada di kota Baubau untuk masyarakatnya sendiri Karena menenun itu salah satu budaya yang budaya nenek moyang yang sekarang saya lanjutkan Harapan kami mudah-mudahan dengan dukungan dari Dekranas ini menjadi ikonnya kota Baubau Terima kasih telah menonton! Berita menonton! Terima kasih.